Untuk peralatan sebuah home recording yang murah namun profesional, kita bisa pakai yang pertama adalah kita butuhkan laptop. Ini laptop biasa, ini laptop yang biasa kalian pakai. Nah, laptop ini nantinya berfungsi untuk menyimpan data kita, mengkonversi sinyal, apapun nanti semua ada di sini. Terus yang kedua adalah software atau DAW. Softwarenya sendiri, kita bisa cari yang free lesson atau kita memang ingin yang pakai yang original, kita bisa beli atau di pesan di agent-agentnya. Untuk software, kita bisa pakai kubes, studio one, atau yang paling mudah itu adalah full edit. Terus yang ketiga, alatnya yang kita digunakan dan ini merupakan jantung dari sebuah home recording adalah sound card. Ini yang paling sering digunakan untuk home recording, kita pakai yang tipe Scarlett 2i2 ini bisa dipakai. Harganya pun juga cukup murah untuk sebuah home recording dan hasilnya pakai ini dijamin profesional. Ini sampel ratenya sudah sampai 192 kHz, pokoknya top deh. Selain audio interface, kita juga membutuhkan microphone untuk proses rekaman kita atau proses home recording kita. Pertama, kita butuhkan microphone condenser, ini tipe mic condenser. Untuk yang tipe mic dinamik, bisa pakai Sure SM58, ini original, jadi hasilnya dijamin tebal dan wow. Fungsi dari microphone sendiri adalah untuk mengkonversi suara kita atau mengkonversi suara instrumen menjadi listrik. Nantinya, listrik itu akan diolah di sound card dan di software. Tidak kalah penting adalah headphone, agar kita bisa mendengarkan suara yang kita rekam. Nah, di sini kita bisa mendengarkannya, jadi sifat monitor dari headphone ini adalah personal, jadi hanya kita yang bisa mendengarkan. Dalam home recording, kita juga membutuhkan monitor, di sini bisa kita pakai yang lumayan murah dan suaranya juga lebar, itu bisa pakai Yamaha HS5 atau yang lebih profesional lagi, kita bisa pakai merek KRK, RPG series. Oke lanjut, selain alat-alat di atas, kita juga membutuhkan interkoneksi yang bagus, jadi ini namanya kabel, koneksinya kita bisa pakai kabel dengan koneksi TRS, kita gunakan untuk gitar. Si XLR ini bisa kita gunakan untuk menyambungkan audio interface kita dengan microphone. Nah, nantinya seperti ini. TRS bisa kita masukkan di sini, nah ini biasanya dipergunakan untuk gitar. Dan yang terakhir, tak kalah penting adalah kita harus menggunakan stand mic, karena stand mic ini berfungsi untuk menyangga microphone kita, ini adalah stand mic. Jadi, demikian tutorial singkat dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share konten ini, jika konten ini memang bermanfaat untuk kajian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!